Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali channel Eko Aza bisa kembali hadir menjumpai sahabat youtube semua Untuk selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru di sepanjang proyek jalan tol Cisumdawu Pada video kali ini saya akan coba update kembali kondisi jangson Cipali Cisumdawu Atau titik pertemuan jalan tol Cipali dengan jalan tol Cisumdawu Dikarenakan sudah hampir kurang lebih satu bulan saya tidak update ke lokasi ini Kita coba lihat perkembangan demi perkembangan terbaru di lokasi ini Dan perlu sahabat youtube ketahui video ini diambil hari selasa tanggal 22 Maret 2022 Sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Baik sahabat youtube kita wali pantauan siang hari ini Nanti drone akan terbang ke berbagai arah Dan akan memantau dari berbagai sudut pandang yang berbeda Baik dari arah timur, arah barat, arah utara maupun dari arah selatan Agar sahabat youtube bisa lebih mengerti dan lebih mengetahui kondisi terbarunya saat ini Sekarang drone akan terbang ke arah Cirebon terlebih dahulu Kita pantau seperti apa jalurnya Apakah sudah terhambung dengan jalur tol Cipali Tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ekoazad Agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu Nah sahabat youtube seperti ini kondisi terbaru Jalur dari arah Torci Subdawu yang berberok kanan menuju ke arah Cirebon Nampaknya masih ada pengerjaan di bawah jembatan penyeberangan Dan sepertinya belum tersambung ya Nanti kita update lagi seperti apa kondisi ke depannya Dan sekarang drone akan terbang ke arah barat atau ke arah Jakarta Menelusuri jalan tol Cipali ini Seperti apa kondisi terbaru di sebelah barat sana Tetap ikuti terus dan simak terus videonya Sampai akhir Terima kasih telah menonton! Nah ini dia jalur dari arah Jakarta yang nantinya akan masuk menuju ke arah Jalan Torci Subdawu Pengerjanya nampaknya sudah selesai Sudah dilakukan pengaspalan dan juga terlihat lampu penerangan juga sudah dipasang Mantap sahabat youtube Dan dapat saya informasikan juga kondisi arus lalu lintas di Jalan Torci Pali Pada siang hari ini terpantau ramai lancar Baik yang menuju ke arah Jakarta maupun yang menuju ke arah Cirebon Oke sahabat youtube selanjutnya kita coba pantau dari sisi sebelah barat ke arah sebelah timur atau ke arah Cirebon Dan nanti drone akan terbang lebih tinggi lagi Memantau Jang Sen Cipali di Subdawu ini Supaya terlihat lebih jelas dan lebih luas lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!